Halo guys, saat ini adalah hasil sub-test dari APN 3 4G terupdate yang sangat-sangat mantul, wajib kalian coba ya di bagian downloadnya 72,77 mbps dan uploadnya 21,01 mbps untuk pingnya 45 ms nih Halo, Assalamualaikum, mantap gue bilang sub-testnya tadi sudah teman-teman lihat ya dan ini seperti judul APN 3 4G terupdate yang wajib kalian coba untuk mengatasi jaringan 3 kalian lembut, gak stabil saat bermain game online maupun nonton film mantap-mantap nih ya, wajib kalian coba APN ini ya pasti kalian kesel banget kalau jaringan kalian ngelak pengen banting piring emak kalian kan gak usah panik, lo wajib coba nih APN, buruan lah, gak usah berlama-lama dikatakan HP ini HP minjam ma gue ayolah langsung kita ke tutorialnya, gak usah banyak bahasa-bahasi ya oke langkah pertama seperti biasa teman-teman kalian seruput copy terlebih dahulu setelah itu jika sudah diseruput kalian masuk ke pengaturan HP kalian ya oke lanjut kalian pilih jaringan dan internetnya setelah itu kalian cari saja jaringan seluler di HP kalian lalu kalian pilih nama titik aksesnya atau nama jalur aksesnya ya oke kalau sudah kalian bisa tambahkan APN baru kalau sudah ditambahkan APN baru namanya bisa kalian screenshot atau bisa kalian isikan 3 net core kalian samakan yang berwarna merah dan putih di layar HP kalian itu ya untuk di bagian namanya 3 net core dan untuk di bagian APNnya isikan fast core fast core tall bukan pakai tall ya fast core saja teman-teman itu APNnya fast core next kalau sudah kalian bisa simpan dan berikutnya untuk di bagian proxy nya tidak usah kalian isikan port nya juga tidak usah kalian isikan dan nama pengguna juga kalian kosongin saja oke dan sandi nya juga tidak usah kalian isikan nih teman-teman setelah itu di bagian servernya bisa kalian isikan 196.189.25.1 atau bisa kalian screenshot yang muncul di layar kalian itu samakan saja yang berwarna merah dan putih oke di bagian servernya sudah kita lanjut untuk di bagian MMSC teman-teman kosongin saja setelah itu lanjut untuk di bagian proxy MMSC teman-teman bisa isikan 255.212.10.1 ya kalian bisa samakan yang di layar yang berwarna merah dan putih itu oke jangan lupa dibantu di like yuk dibantu di like dan di subscribe jika kalian tidak keberatan ya kalau keberatan jangan ya oke kalau sudah proxy MMSC lanjut di bagian port MMS MMS kalian isikan 8080 pot MMS 8080 ya oke kalau sudah kalian simpan saja agak ada batuk nih teman-teman setelah itu di bagian MMCC MNC ini jangan pernah kalian otak-atik biarkan tetap bawa nape kalian ya nanti kalau kalian otak-atik tidak bisa disimpan tuh untuk jenis autentikasi isikan pub kalau bampang ini langsung pub double T lanjut untuk di bagian jenis APN nya default koma SUPL koma WAP ya oke setelah itu di bagian protokol APN teman-teman isikan AP versi 4 untuk protokol roaming APN bisa disamakan AP versi 4 ya oke baiklah yang lainnya tidak usah kalian isi setelah itu bisa kalian teliti terlebih dahulu dan kalian simpan ya maka